Pemirsa Partai Perindo telah mendaftarkan seluruh bakal calon legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum KPU di berbagai daerah di Indonesia untuk memeriahkan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2019. Partai Perindo telah mendaftarkan seluruh bakal calon legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum KPU di berbagai daerah di Indonesia untuk memeriahkan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2019. Dalam pemilihan legislatif nanti Perindo bertekad melahirkan wakil rakyat berkualitas Para calon legislatif diminta untuk membangun suara dari akar rumput di basis pemilihan Penegasannya disampaikan Sekretaris Jenderal Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofik Dalam halal-bihalal antara DPP, DPW dan DPD Sekalimantan Selatan akhir pekan kemarin Kita tidak ingin mengajarkan kepada semua calon itu melakukan kemenangan yang sifatnya pragmatis Hanya mengedepankan uang tetapi tidak ada kualitas Kita ingin bahwa setiap dapil Partai Perindo bisa mendapatkan kursi Tetapi harus dibarengi dengan kualitas para calon Mendapat amarat tersebut bakal calon legislatif Partai Perindo bertekad akan menjalankan instruksi yang disampaikan Dan mereka berjanji akan menghindari segala macam bentuk kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2019 mendata Saya yakin kalau tidak akan melahirkan partai yang curus tetapi tetap mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya Seharusnya akan mengikuti prosedur yang diadakan oleh Perindo Dan kami tidak ingin ada kecurangan di waktu pemilu nanti Partai Perindo berkomitmen akan menjadi partai politik yang taat terhadap aturan dan taat hukum Untuk menciptakan festa demokrasi yang adil, aman dan damai Tim Liputan Ayus melaporkan